Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run, Hoka, Cliff the Nine Terima kasih banyak untuk Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini gak bisa diintervensi oleh siapapun Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawah Ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan, kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar, niya lari Kali ini kita kedatangan line up Clifton Yaitu Clifton 9, seri yang ke-9 Sebenernya saya udah ngelama ngelirik atau pengen nyobain seri atau line up Clifton ini Tapi malah kalau dari Hoka itu yang udah pernah saya cobain seri Mah Seri Bondi Kemudian Carbon, itu adalah beberapa sepatu yang atau line up yang udah pernah saya cobain dari Hoka Malah baru keturutan atau kesampean di sepatu Hoka Clifton 9 ini Dan Clifton itu line up yang diplot oleh Hoka sebagai daily trainer Yang mana harusnya bisa dipakai ngapain aja Atau basic daily trainer yang tengah-tengah banget Kalau gak tau mau beli sepatu apa Atau baru mau mulai lari Ya harusnya yang daily trainer ini yang bisa kita tawarkan Atau kita berikan suggest gitu kepada teman-teman Tapi gimana performanya di pemakaian pertama Langsung aja mulai dari berat yang terlebih dahulu Setelah saya timbang manual Di ukuran saya 42 Sepatu ini beratnya ada di angka 250 gram Lebih sedikit Kalau di bawah 250 bakal saya kategorikan sepatu ringan ya Karena di atas 250 walaupun lebih dikit banget Tetap aja bakal saya kategorikan sepatu dengan berat yang standar Atau tengah-tengah Tapi gak di kategorikan sepatu yang berat juga ya Karena tidak di atas 300 gram Lanjut ke uppernya Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah engineered mesh Yang mana kalau teman-teman perhatikan lebih dekat Dia itu kayak ada pola-polanya bulat-bulat gitu Di toe boxnya Kemudian di sampingnya juga kayak ada petirnya gitu Meskipun demikian itu bukan hanya sekedar desain ya Kalau diperhatikan lebih dalam lagi Dia itu lebih transparan Jadi kayak apa ya Memberikan ruang lebih untuk udara Biar bisa keluar masuk Jadi tujuannya adalah breathable Biar pada saat kita menggunakan sepatu ini Suhu di dalam sepatunya itu lebih terjaga Atau gak gampang panas Jadi memberikan ventilasi lah ya Walaupun bukan yang langsung bolong gitu ya Bukan udara langsung masuk gitu Cuman lebih mudah lah setidaknya Kalau dengan pola-pola seperti ini Karena di dalamnya ini ada pattern tambahannya Jadi kayak ada lapisannya gitu Tentu saja memikirkan durability-nya Karena kalau gak ada layer di dalamnya Itu biasanya lebih kurang nyaman Pada saat kita pakai Dan juga durability-nya akan tidak sebaik Kalau ada layer tambahan di dalamnya Bahannya itu lembut dan fleksibel ya Tapi bukan yang stretchy Jadi dia tetap fix upper gitu Kemudian pada saat saya pertama kali masuk Di sepatu ini Terasa nyaman Terasa inner layer-nya itu terasa nyaman Memeluk dengan baik Tapi lebih condong ke narrow Jadi teman-teman harus waspada ya Ini disini Kalau saya rasa yang disebelah sini sih Bukan di toe box-nya malah Walaupun toe box-nya sebenarnya gak bisa dibilang lebar ya Cuman saya agak sedikit Apa ya Kayak Gak terlalu nyaman di bagian sini Itu kayak Nero banget Sempit banget Jadi mungkin akan lebih cocok Kalau saya menggunakan tipe white Karena ada yang tipe standar Ini tipe standar Ada yang tipe white Dengan ukuran sepatu yang sama ya Cuman lebarnya berbeda Walaupun demikian Padahal Saya ini Kakinya gak lebar-lebar banget Sebenarnya Kakinya cuman 10 cm Berat Sorry Lebarnya Jadi Sebenarnya gak bisa dibilang kaki lebar Cuman Kalau saya pribadi Lebih baik Pakai yang white Seri yang white Kalau pertama kali saya coba Itu kayak rasanya Waduh ini bakal lecet nih Waduh ini kayaknya bakal Kerasa sempit banget Tapi ternyata setelah saya pakai lari Rasa sempitnya itu Gak separah yang bakal saya bayangkan gitu ya Yang saya takutkan Jadi tetap Merasa nyaman Bisa menikmati lari saya Walaupun demikian Bukan yang terasa free gitu ya Untuk toe boxnya Terutama kaki-kakinya itu Gak yang bebas Bisa bergerak banget Cuman Tetap terasa narrow Cuman gak yang sampai Bikin saya sakit kakinya Atau lecet di pemakaian pertama Lanjut ke lasing sistemnya Untuk lasing sistemnya ini Simple banget Biar tidak ada hal-hal aneh-aneh Gak ada yang spesial Tali sepatunya ini juga Saya suka sih ya Model tali sepatu yang seperti ini Dan untuk pemakaian pertama Tidak ada permasalahan sama sekali Dan disini sudah ada Runner's note-nya Disebelah sini ada TPU tambahan yang berwarna orange Biar makin Mantep pada saat kita Kencangin Di bagian atasnya sini Terutama Dan disini juga ada Layer Tambahannya gitu Biar hole-hole-nya ini Bertahan dengan baik Kemudian lanjut Kita ke Collar-nya Untuk collar-nya sendiri Ini ada Padding-nya di dalamnya Walaupun gak berlebihan Cukup banget menurut saya Untuk Collar-nya ini Lebih ke kaku ya Jadi collar-nya itu Ada strukturnya Yang mana Sebenarnya cukup pendek Disini Mata kaki kita itu Kayak pendek banget Di bagian mata kaki sini Tapi dia cukup Keras Strukturnya ada disini Jadi bukan yang lemes Banget begitu Untuk di bagian collar-nya Meskipun demikian Di pemakaian pertama Saya gak ada masalah Padding-nya Nyamannya Bekerja dengan baik Dan saya gak tau sih Fungsi flare yang di belakangnya ini Atau pull tap Atau apa ya Karena di belakangnya sini Ada kayak grippy-grippy-nya gitu Biar pegangnya enak Mungkin untuk Kayak pull tap juga Mungkin Pakainya cuman Agak Gak efektif sih Menurut saya Kalau untuk dipakai pull tap ya Untuk flare yang di bagian belakang ini Mungkin untuk menyangga Biar lebih gak gampang Hill slip sih Karena untuk Hill counternya disini Kokoh banget Walaupun dia agak pendek Strukturnya Kokohnya Atau struktur yang kokoh itu Sampai depan sini ya Jadi memang Dijaga dengan baik Hill kita Atau tumit kita Biar gak gampang keangkat Karena kalau gampang keangkat itu Sangat tidak nyaman Dipakai untuk lari Namanya hill slip Nah kalau udah hill slip itu Keangkat-angkat itu Gak enak banget Lanjut ke lidahnya Atau tangnya Ini tangnya Klasik banget Kenapa saya bilang klasik Kayak sepatu Sekarang udah agak jarang nih Ini agak Apa ya Tebel dari atas sampai bawah Jadi kayak ada padding Di dalamnya gitu Ada busanya sedikit Kemudian Ya Tebel lah ya Ini termasuk tebel sih Menurut saya Dibandingkan dengan Sepatu-sepatu akhir-akhir ini Kemudian Dia bekerja dengan baik Dia sudah gasit-tetang Atau ada sabuknya Tapi cuman sebelah Jadi teman-teman bisa lihat Di dalam itu ada sabuknya Tapi cuman yang sebelah sini aja Yang sebelah sini gak ada Yang di bagian dalam aja Meskipun demikian Masih bekerja dengan baik sih Di pemakaian pertama Saya gak ada masalah Dia itu sabuknya kayak stretchy gitu Jadi bisa menyesuaikan Tempat atau Bentuk kaki kita Untuk placement Daripada tang Atau lidah dari sepatu ini Biar lebih nyaman Jadi pasnya dimana Dia lebih bisa menyesuaikan Lanjut ke midsole-nya Untuk midsole-nya sendiri Teman-teman bisa lihat Stuck-nya termasuk tinggi ya Tapi jangan tertipu Karena Kalau Penampakan awalnya Wah ini Kayaknya bakal empuk banget Lembut Lembut banget Kayak max cushion shoes Karena stack-nya yang cukup tinggi Tapi Sesuai dengan plotnya Hoka menempatkan Sebagai daily trainer Jadi Daily trainer itu Harusnya tidak terlalu Empuk Dan Untung saja Untuk Hoka Clifton ini Gak dibuat terlalu Empuk Sebenarnya dia menggunakan Bahan EVA Yang mana EVA foam itu Sudah agak jarang Digunakan akhir-akhir ini Di Sepatu lari Di luar sana Karena Ya Udah lama lah ya Untuk EVA foam Tapi masih dipakai Di Hoka Clifton 9 ini Meskipun demikian Hoka Memberikan racikan Terbarunya Dengan Diharapkan Lebih springnya Dibandingkan dengan Versi Hoka Clifton Yang sebelumnya Atau Hoka Clifton 8 Jadi Hoka Clifton 9 ini Racikan midsole-nya Sedikit berbeda Dari previous version-nya Setelah saya ukur manual Dengan durometer Untuk EVA foam Yang ada di sepatu ini Ada di angka 35 Lebih sedikit Itu Lebih dekat ke stiff Daripada ke soft ya Jadi balik lagi Jangan berharap Ini sepatu yang max cushion Atau yang Empuk banget gitu ya Meskipun demikian Bukan yang terasa Keras sekali sebenernya Tapi Nyamannya Dapat banget loh Kalau teman-teman Pencet-pencet aja Dia masih Memberikan Kenyamanan yang cukup Menurut saya Kaki saya juga Merasa Apa ya Merasa Di akumodir Kenyamanannya Cukup dapat gitu ya Bukan yang terlalu Lembut Karena ini sebenernya Daily Trainer Kita membutuhkan Responsif Yang cukup Dan di sepatu ini EVA foamnya Responsifnya Enak banget Selain itu Untuk tes ride pertama saya Saya merasakan Hal yang udah Jarang saya rasakan Di sepatu-sepatu lari yang lain Yaitu Rocker teknologinya Rocker efeknya Kalau teman-teman yang Mungkin belum pernah denger Rocker efek Rocker efek itu Kayak Efek Gelinding ya Jadi kayak sepatu ini Rasanya kayak gelinding Nah Sebenernya Secara Lux gitu ya Itu gak terlalu parah Kayak Harusnya itu bentuk kapal gitu Kemudian kalau kita Lari kayak Gelinding aja Kayak bola gitu Tapi Secara desain Sebenernya gak terlalu ekstrim Rockernya Depannya ini Biasanya kan nekuk banget Ini gak terlalu Tapi Feel rocker Efeknya itu Kerasa banget Gak tau kenapa Udah lama Saya tidak merasakan Rocker efek Yang ada di sepatu lari Dan di sepatu ini Kalau dipake Di pace Yang udah tetep gitu ya Wow Rocker efeknya itu Enak banget Jadi kerasa Enak Kerasa Springinya Kerasa Apa ya Responsifnya itu Kerasa Dan kita Berlari itu kayak Nyantai gitu Jadinya Jadi kayak pada saat Pengen nambah pace gitu Itu memanfaatkan Rocker efeknya Atau rocker teknologinya Aja udah Enak banget Lanjut ke outsole nya Untuk outsole nya sendiri Teman-teman bisa lihat Langsung desainnya Dia tidak full cover Rubber nya yang berwarna Abu-abu muda Jadi di tempat-tempat Tertentu aja Yang menurut Hoka Paling banyak dipake Untuk para pelari Dan ini karakternya Hoka banget lah ya Desainnya Dia itu rubber nya sedikit Placement nya Tapi tebel banget Ya semoga aja Bertahan dengan Baik Umurnya panjang Untuk rubber yang ada Di outsole sepatu ini Dan yang di belakang Sini juga tetep dikasih Karena Biasanya kalau pelari pemula Yang belakang ini Cepet banget Aus nya Jadi dikasih Di tempat-tempat yang memang Sering kita pake untuk Napak gitu ya Untuk tapakan utamanya Yang ada di rubber nya Yang putih itu adalah Exposed midsole EVA foam nya Yang sekaligus jadi Outsole Cuman bukan menjadi Tumpuan utama ya Cuman Nampang aja disitu Dan dilindungi oleh Outsole nya Atau rubber yang ada Di sepatu ini Di pemakaian pertama Bekerja dengan baik Nempel di asfal Enak banget Tidak ada masalah Cuman saya gak pake Di asfal basah Ataupun di tanah Jadi masih Harus kita coba dulu Di berbagai medan Gimana kondisi Sepatu ini Terus sepatu ini Cocoknya untuk siapa dong Temen-temen yang Mau nyari sepatu Lari Dan larinya itu Kayak ada visi misi Kedepan Pengen berkembang Pengen suatu saat Berbagai macam latihan Gak cuman sekedar Lari aja Kayak pengen Kenceng bisa gitu ya Atau pengen Nyantai bisa Pengen agak jauh bisa Ya kayaknya Sepatu ini yang paling cocok Atau temen-temen pemula Yang bingung Mau nyari karakter Sepatu apa Yang cocok Ya sepatu daily trainer Dan ini tuh basic daily trainer Ini tuh basic banget lah Daily trainer Yang basic Atau yang tengah Yang gak terlalu empuk Gak terlalu keras Gak terlalu ringan Gak terlalu berat Ya sepatu ini Ini adalah sepatu Tengah Sepatu basic daily trainer Yang mungkin temen-temen pemula Cocok banget Tapi balik lagi Itu semua pendapat pribadi saya Jadi temen-temen Boleh banget gak setuju Kalau ada koreksi Masukkan pertanyaan Dan juga pembahasan Bisa langsung sharing Di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat video-video Bermanfaat buat temen-temen sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya saya upload video baru Tentinya seputar Mialari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh